Di kala pandemi ini cukup banyak yang masuk WA-nya bertanya mengenai Pertama adalah yang saya suka males jawab adalah mengenai rekomendasi saham Atau rekomendasi reksadana Itu saya paling males jawabnya Tapi yang tidak kalah banyaknya yang masuk ke WA saya itu bertanya mengenai Saya ingin investasi Tapi saya tidak tahu mesti mulai investasi yang mana Dan saya tidak tahu apakah uang saya sekian itu cocok untuk investasi yang mana Karena sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Dan tidak mungkin juga saya jawab satu persatu Karena akan sangat bervariasi sekali Mulai dari uangnya Mulai dari ketingkat pemahaman Dan kemungkinan pasti juga ada yang ngerti mengenai beli properti Tapi tidak mengerti bagaimana cara beli saham Ada yang biasa beli saham tapi juga tidak biasa membeli yang lain Maka saya kira saya ingin membuat satu panduan baru Dimana topik kali ini yang kita akan bahas adalah Panduan memilih investasi bagi pemula Lengkap dan saya akan memberikan step by step Sehingga Anda bisa memilih Dan ini adalah edisi Agustus tahun 2020 Oke, welcome back with Ryan Philbert di RF channel on YouTube Dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk Yang masuk ke WA saya di 0895 0708 0789 Sekali lagi, kalau misalnya Anda mau bertanya Anda bisa WA saya, kenalan Saya terima kasih kalau Anda mau berkenalan dengan saya Saya senang untuk punya banyak teman Di 0895 0708 0789 Dan pada video ini saya sudah mempersiapkan kuisioner Sehingga Anda tidak hanya mendengarkan apa yang saya kemukakan Tapi Anda juga bisa menggunakan kuisioner ini Sehingga pada akhirnya bisa membuat Anda lebih mudah Untuk bisa memulai dari investasi-investasi yang akan kita bahas Dalam pilihan investasi pada video kali ini Nah, bagaimana cara Anda mengisi kuisionernya Dan kemana Anda harus akses Maka caranya adalah saya sudah siapkan Pertama kali bagi Anda yang benar-benar Belum mengetahui diri Anda sendiri Berada di investasi yang mana yang tepat Ataupun yang cocok dengan kondisi Anda Maka saya sudah mempersiapkan kuisioner yang bisa Anda isi sendiri Yaitu Anda akses di googl.my.id Garis miring kueinvest K-U-E-I-N-V-E-S-T Silakan Anda akses Dan akan muncul seperti yang ada di layar Anda Silakan Anda masukkan alamat email Lalu karena kalau alamat email yang Anda masukkan salah Maka Anda tidak bisa mengakses lagi Untuk kuisioner yang sudah Anda isi Maka Anda silakan masukkan Agar terkirim jawaban dari kuisioner ini ke dalam email Anda Sehingga sewaktu-waktu Anda bisa buka kembali Anda masukkan tentunya nama dan juga nomor WA Lalu silakan Anda masukkan jawabannya Dengan setiap soal itu Anda memilih satu dari empat jawaban Yang paling mendekati dengan kondisi Anda Saya tidak bisa memberikan soal-soalnya di sini Tapi setidaknya Anda akan mendapatkan lima pertanyaan Dan pertanyaan itu Anda jawab dari kondisi yang paling Anda dekat dengan diri Anda Ataupun ketika Anda baca soalnya dan Anda ada jawabannya Dan eh rasanya jawaban ini yang paling sesuai dengan pikiran saya Anda boleh pilih Nanti setelah Anda submit Nah tapi ini ada satu yang saya coba ya Ini ada satu pertanyaan Nah tentunya ini akan di blur Ini ada satu pertanyaan dan ada empat jawabannya Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat Jadi Anda tinggal Anda baca Anda tinggal lihat jawaban-jawabannya Yang mana yang paling dekat dengan Anda Anda klik Lalu Anda akan geser ke pertanyaan baru Dengan ada empat jawaban Lalu Anda akan ada punya pertanyaan baru Dengan ada empat jawaban Setelah Anda submit Maka hasilnya akan skor Akan muncul skor Di mana ada skor 11 Skor 12 sampai 24 Skor 25 sampai 30 Skor 31 sampai 36 Bagaimana Anda untuk ngecek skornya Adalah Anda klik di bawah Anda klik lihat skor Maka ketika Anda mendapati skor Anda Di halaman selanjutnya Maka Anda tinggal cocokkan Anda berada di dalam rentang skor berapa Ada empat skor Tentunya skor paling basic adalah skor yang Untuk pemula Yang benar-benar Akhirnya sangat selektif Terhadap pilihan-pilihannya Skor selanjutnya juga Dan pada akhirnya Nanti Anda juga bisa akses di link di bagian bawah Itu hasil akhirnya Anda bisa cocokkan Dengan setiap pilihan jawaban Misalnya pada akhirnya Nanti Anda akan menemukan yang namanya Pilihan yaitu Emas, properti, saham, surat hutang, deposito, reksadana atau unit link Karena reksadana dan unit link cukup mirip Yang membedakan adalah unit link tidak bisa Anda beli Terpisah tanpa asuransi Sedangkan reksadana bisa Anda beli secara mandiri Cryptocurrency dan derivatif stock market Nah Kalau Anda sudah mendapatkan jawaban dari soal-soal yang Anda sudah isi Nanti ada ringkasan-ringkasannya Misal umpama Oh ternyata Untuk pilihan soal pertama Di mana Anda balik lagi Ada soal pilihan pertama Anda menjawab A Maka kalau Anda jawab A Maka Anda cocoknya adalah investasi emas dan reksadana Gitu Ini kan dicentangnya di emas dan reksadana Lalu ketika Anda lihat lagi Oh ternyata kalau B Maka saya lebih cocoknya adalah Emas, surat hutang Yaitu tentunya adalah obligasi Misalnya kalau surat hutang obligasi yang negara itu namanya adalah ori Lalu adalah deposito Nah Jadi ini sudah akan terjadi dua cara Anda bisa melihat skor Yang pertama adalah skor secara general Di mana ada pesan-pesan khusus pada setiap skornya Dan yang kedua adalah Anda juga bisa membaca breakdown persoal Sebenarnya setiap pilihan itu akan bergeser Atau diarahkan kepada instrumen tertentu Seperti itu Nah sekarang saya akan coba bahas ya setiap pilihan-pilihannya Kenapa saya membagi ada emas, properti, saham, surat hutang, deposito, reksadana Atau unit link, cryptocurrency, dan derivative stock market Di mana kalau ada orang kita bisa bedakan yang pertama adalah saham dan derivative stock market dulu Saham itu ya sebenarnya ya ada investasi Yang namanya orang membeli saham adalah memiliki perusahaannya Tapi ada di derivatifkan Pertama di derivatifkan terhadap produknya Misal yang namanya saham itu bisa turunannya contohnya adalah indeks Di Indonesia tidak bisa membeli indeks Ataupun Anda bisa membeli option Juga tidak ada di Indonesia Atau Anda juga membeli ETF Itu juga turunan dari saham sendiri Dan turunan dari indeks sendiri Nah itu artinya adalah one step ahead Kalau Anda mau lebih optimal Tapi apakah optimal ini akan meningkatkan resiko? Tentu iya Jadi ketika Anda membaca bobotnya adalah Kok derivative stock market? Maka Anda sudah fokus nih Coba Anda cari tahu mengenai derivative stock market Dengan kata-kata yang tadi saya keluarkan Apa sih maksudnya ETF? Bisa jadi Anda kan nggak pernah dengar Apa sih yang maksudnya dari saham itu sendiri? Bisa jadi Anda nggak pernah dengar Ataupun juga ternyata ketika Anda Menderifatifkan sebuah aplikasinya Misal Anda investasi saham Itu adalah membeli untuk apa? Nggak pernah jual Itu adalah terminologi dasar dari yang namanya investasi Yaitu membeli Ya sudah memiliki perusahaan kan tidak pernah ada niat jual perusahaan Itu kan yang paling common Tapi kalau ada orang yang mau jual beli secara cepat Yaitu sebenarnya turunan daripada investasi saham sendiri Ya namanya orang trading saham Jadi sekarang ketika Anda membuka questionnaire ini Anda mendapati kata-kata disini Oh ternyata kok saya banyakkan suruh investasi property ya Artinya Anda sudah tahu Berarti sebenarnya Anda mungkin harus lebih banyak belajar lebih jauh mengenai property Mulai dari mencari lokasi yang tepat Mulai cara melihat suatu visibility atau potensi-potensi pengembangan dari tempat tersebut Lalu juga mulai tahu yang namanya pengembangan itu juga related dengan jalan tol Kawasan umum, bandara Lalu bagaimana investasi property yang tepat itu adalah dengan cara melihat trend daripada suku bunga Dimana trend suku bunga kalau rendah ini adalah entry point yang bagus Bahwa ternyata ada masa-masa property mengalami penurunan seperti saat ini Karena orang banyak yang jual Ada lagi orang yang bilang Oh kalau gitu ketika jual saya beli berarti saya sedang merugikan orang lain Ya itu definisi persepsi kita masing-masing Itu tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan gitu ya Menurut saya ketika orang jual dan saya beli sebenarnya saya sedang menolong dia Kenapa? Kalau saya tidak jual, kalau dia tidak jual saya yang beli maka dia akan disi tabang Kalau disi tabang berarti dia juga akhirnya akan dijual dengan keadaan berapapun Sama-sama rugi juga Artinya saya sedang menolong Nah itu kan jadi berkembang gitu ya Artinya saya berharap bahwa ketika Anda mencoba untuk mengisi kuisioner Dan mungkin Anda pertama kali datang ke channel ini Anda ikut mengisi kuisioner ini Dimana awalnya Anda begitu membuka channel ini Anda bingung Karena topik bahasan kita melanglang buana Beda dengan channel-channel lain Kalau channel lain bicara mengenai rekomendasi saham mulu Saham apa yang terbang minggu ini? Emang gue pikirin gitu kan Oh saham ini terkoreksi sangat dalam Menjadi harta karun terpendam Ya boleh juga Tapi jangan-jangan dari Anda mengisi Loh kok saya tidak pernah kedapatan yang namanya saham ya? Atau saya ternyata tidak cocok trading ya dengan kuisioner ini Ya ini menjadi sinyal buat Anda bahwa Anda mungkin tidak tepat dalam membeli instrumen tersebut Saya berusaha untuk membuat ini Benar-benar tanpa latar belakang standarisasi ilmu Membuat kuisioner dan statistik Saya hanya membuat ini dengan menggunakan Best practice terhadap pengalaman saya Mengenal dunia investasi All about instrument investasi Dan instrument keuangan Yang ada di dunia selama kurang lebih 16 tahun Jadi saya kira saya berusaha untuk menjustifikasi secara subjektif dari versi saya sendiri Mungkin saya salah Nggak apa-apa Tapi yang namanya salah ya Lebih baik kita berpendapat daripada kita tidak berpendapat apapun Jadi orang abstain terus itu kan sebenarnya berbahaya Makanya kalau pemilu itu juga diminta jangan abstain Betul nggak? Anda berpendapat, Anda bersuara Saya juga berusaha bersuara Membantu teman-teman semua yang mungkin pada saat ini bingung Kalau Anda perhatikan sebenarnya Misalnya kita bicara mengenai emas Nggak selalu loh Anda itu akhirnya berinvestasi emas Contoh Misalnya Anda memilih pada jawaban yang kedua Kembali lagi ke Bobot questionnaire yang kita breakdown Ternyata pada pilihan kedua Dan Anda Mengambil poin Jawaban A Itu ternyata tidak ada hubungan dengan emas Nah ternyata lebih cocok pada Saham dan reksadana Ataupun kripto karansi Kenapa? Nah itu nanti akan terlihat Oh ternyata bisa jadi dari segi Resiko Anda Ternyata dari segi Anda ini lebih melek teknologi Jangan lupa loh Investasi itu Juga disesuaikan dengan Kondisi dan Wawasan Anda Kalau Anda memulai dari yang wawasannya sangat jauh Itu akan sangat sulit Anda mengejar Jadi harus yang paling dekat dengan Anda Orang yang hari ini mungkin lebih melek teknologi Sebagai seorang programmer Mungkin lebih tepat untuk Berinvestasi pada kripto karansi Bisa jadi dong Kenapa? Karena itu lebih mudah dia bayangkan Oh kripto karansi itu based on block chain Oh block chain itu apa? Dia lebih mengerti dibandingkan orang yang Megang handphone pun buka whatsapp Bingung Ini gimana caranya tadi buka whatsapp Wah itu kan artinya jauh sekali Boro-boro mau ngomongin kripto karansi Gitu Atau jangan-jangan dia mau menggunakan token internet banking Dia bilang Oh token ini gak tepat untuk dipakai Nah itu akhirnya akan Memisahkan Instrumen investasi yang cocok Bagi si A dan si B Nah lalu juga Misalnya dengan surat hutang Kenapa juga dengan surat hutang? Surat hutang itu membutuhkan Suatu kepastian Tidak seluruh orang Menginginkan kepastian Kenapa? Karena dia menginginkan justru ketidakpastian Kenapa? Ketidakpastian itu menyebabkan Harganya gampang naik Contoh Investasi saham Itu ketidakpastian Membeli emas itu Jangan melulu mengenai kepastian Ketidakpastian akan naiknya Tapi kepastian akan barangnya Tapi kepastian untuk bisa mengalahkan inflasi Kepastian barangnya akan selalu bernilai Iya gak? Kalau saya bilang Saham sama emas itu mirip Dari segi apa? Pergerakan harganya Apakah Anda yakin bahwa emas dalam 10 tahun ke depan Pasti akan naik? Uh pasti naik Pak Nanti dulu Kalau ada orang yang beli tahun 2012 Dengan menggunakan satuan standar emas dunia Maka dengan tahun 2020 Harganya baru bergiver Tapi kalau dia hitung dengan nilai dolar Mungkin betul Karena dia beli dengan dolar 9 ribu Dan pada saat ini 14 ribu Ada kenaikan betul Tapi notabene dalam 10 tahun Harganya gak kemana-mana Berarti Yang namanya kepastian Dari segi harga belum tentu Tapi kalau misalnya emas Ditukar dengan barang Yes Hari ini ditukar dengan barang apapun Tetap bisa Emas dibawa kemana pun Tetap disebut dengan emas Anda pergi kalau bawa saham di Indonesia Saham ini dibawa ke Amerika Gak ada nilainya Ya mungkin ada juga nilainya Tapi tidak se Tidak se-general dari emas sendiri Nah jadi sebenarnya ketika Anda membaca kuisioner ini Dan Anda membaca perjawaban dari kuisioner Misalnya Anda membaca Oh ternyata ada Dan setiap jawaban itu ada pesan-pesannya ya Ada soal Ada jawaban Dan ada tanggapan Saya sudah membuat komen-komennya juga Misalnya contoh ya ini Apakah Anda bla-bla-bla-bla Saya paham bla-bla-bla Tanggapannya Nice Sudah lebih maju Dengan prinsip peer-to-peer ya Nah jadi Ini adalah sesuatu yang Saya komen langsung Tapi setelah itu Anda juga lihat Jawaban untuk soal ini Itu sebenarnya Lebih mengacu kepada Instrumen investasi apa sih Nah dengan Anda mengisi kuisioner ini Membuat Anda juga Lebih fokus dalam mau belajar Harapan saya Kenapa? Karena Orang selalu bertanya Apa investasi yang tepat untuk saya? Investasi yang tepat itu Semua investasi tepat Selama diinvest di waktu yang tepat Iya dong Ada orang yang beli cryptocurrency bitcoin Di 200 juta hari ini nangis bombay Ada orang yang beli cryptocurrency di 8 juta Saya beli di 8 juta Harga turun 50 juta pun Saya masih untung Kenapa? Orang belinya di 8 juta benar gak? Harga di 50 juta Saya masih untung berlipat ganda Jangan ditanya kalau di 200 juta Tapi bagi orang yang beli di 200 juta Di 50 juta Dia sudah rugi 75% Betul gak? Nah jadi Ini bicara mengenai Instrumen dan berbicara mengenai timing Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan Tapi lebih baik Anda investasi pada sesuatu Yang sesuai dengan profil Anda Sesuai dengan modal Anda Sesuai dengan pengetahuan latar belakang Anda Itu membuat Anda akan lebih mudah belajar Dan akhirnya Kemungkinan ruginya menjadi semakin kecil Karena Anda paham Oke? Jadi semoga Apa yang saya sudah buatkan kuisionernya Semoga juga Atas jawaban dan penjelasan Dalam kuisioner itu Dan juga pada video ini Bisa lebih mewakili Sehingga akhirnya Anda bisa menggunakan channel ini Untuk memulai belajar di bagian mana Kenapa? Di channel ini Mas ada Reksadana Anda Suratutang Anda Lalu Asuransi kita juga membahas dengan unit link Kita juga berbicara mengenai properti Kita berbicara juga mengenai emas Kita berbicara mengenai cryptocurrency Dan kita juga berbicara mengenai derivatif Derivatif secara perlakuan juga ada loh Anda menggunakan robot Itu kan berarti sudah lebih turunan lagi Daripada Anda trading secara manual Kita sudah bahas Tapi kalau misalnya tidak dibahas di tempat ini Pertama Bisa jadi itu tidak teregulas di Indonesia Ataupun ilegal Yang kedua mungkin juga Belum kita masukkan ke dalam Pembahasan kali ini Ya nanti remind saya lah Kalau mungkin ada yang Ada yang kurang Dan nanti kita akan lengkapi Pada seri-seri selanjutnya Oke Itu saja Semoga bermanfaat untuk sharing kali ini Dan semoga juga Panduan memilih investasi Yang menurut saya sudah saya coba lengkapi Bagi pemula Bisa bermanfaat bagi Anda semua Sehingga Anda sudah lebih tahu Apa yang Anda mau pelajari Kenapa kalau Anda bertanya Dengan cara yang salah Yang kasih jawaban Juga akan lebih salah lagi Pak Saya mau investasi Mulai dari mana Wah mati yang kasih jawaban Ya kan Coba bayangkan Saya kalau satu hari Bisa terima WA Sampai 200-300 WA Dan ternyata menanyakan Yang sama Anda gak kasihan sama saya Gitu kan Emang saya gak kerja juga Saya juga punya kerjaan Saya juga punya bisnis Yang harus saya awasi Kadang-kadang juga ada Meeting-meeting Terkait dengan Management Saya juga harus hadir So Silahkan Anda gunakan dengan baik Share kepada teman-teman Anda Dan jangan lupa untuk subscribe Saya diomelin tim saya Mas Kalau yang namanya bikin Youtube video Bilang harus subscribe Oh iya 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 Tolong subscribe Dan like juga Dan bagikan kepada teman-teman Anda Dari saya At WhatsApp saya 0895 0708 0789 Semoga selalu bermanfaat Salam investasi untuk Indonesia Dari saya Ryan Filmer Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel Sumber informasi Dan inspirasi Kecerdasan finansial Bisnis Dan strategi investasi Oleh Ryan Filmer Dan tim Untuk mengundang Ryan Filmer Mengikuti seminar Kelas Dan pelatihan Yang diadakan RF Tim Maupun melakukan Pemesanan Buku-buku Bestseller Ryan Filmer Silahkan Hubungi 089 50 70 80 789 089 50 70 80 789 Atau ke info At Trenamento .co.id Info At Trenamento .co.id